Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya pagi ini kita dikumpulkan bersama di dalam forum online kita dan terhatur banyak terima kasih kepada seluruh tim panitia penyelenggara yang sudah mengadakan kegiatan ini ya dari adik-adik Universitas Pancasila dan Teteh mau setulus hati mendoakanlah. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ada yang memanfaat kemudian dari apa yang disampaikan mungkin 1-2 ayat atau 1-2 kalimat ada yang bisa diamalkan maka kemudian pahalanya pun akan mengalir kepada seluruh tim panitia penyelenggara tentunya atas segala waktu pemikiran tenaga yang sudah diberikan. Teteh juga mengaturkan ahlan-ahlan untuk adik-adik yang sudah hadir di sini ya ada 55 mungkin plus minus ditambah sama panitia yang hadir sekarang ini semuanya dari Universitas Pancasila atau ada dari kampus yang lain ini? Coba Teteh cek Sepertinya kebanyakan dari Universitas Pancasila Dari Universitas Pancasila ya Alhamdulillah Teteh baru aja nih pindah ke Depok dan Teteh tinggal di kukusan BG jadi gak berapa jauh dari Universitas Pancasila mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ketemu langsung ya. Teteh diamanahkan sama panitia untuk memberikan materi ya dari jam harusnya 9.40 ya tapi gak apa-apa kita mulai lebih awal insyaallah tentang bahwa muslimah itu mulia ya Teteh tulis di sini mulianya muslimah di dunia dan di surga. Kenapa? Karena ternyata tidak semua muslimah itu akan jadi mulia. Tidak semua perempuan itu akan jadi mulia. Kemuliaannya perempuan ya tergantung bagaimana ketakwaannya. Karena di dalam Islam kemuliaan itu tidak ditentukan berdasarkan bahasa kekiniannya mah gender ya. Walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada gender adanya seks begitu ya. Kita hanya ada perempuan dan laki-laki tidak ada lesbian day dan seterusnya. Jadi di sini Teteh ubah sedikit hidulnya mulianya muslimah di dunia dan di surga. Gimana caranya? Supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah SWT yang mulia. Yang pertama seperti yang diamanahkan ke Teteh ya. Kita mau tahu dulu sebetulnya kedudukan muslimah itu seperti apa ya. Yang pertama di dalam Islam Allah SWT menciptakan manusia itu dengan fitrahnya. Ya gak ada yang pernah berubah dengan fitrah Allah SWT. Dan memang secara fitrah Allah SWT sudah menjadikan yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Ya di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 36 ya ada salah satu bagiannya disitu kata Allah SWT walaizadakaru kalpunsa. Ya bahwa tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi tidak samanya laki-laki dan perempuan itu bukan berarti kemudian satu atau lainnya lebih mulia dibandingkan yang lain. Di dalam Quran Surah Al-Fujurat, jadi kalau kita buka Quran Surah Al-Fujurat di ayat 13-nya Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa memang Allah SWT menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu dari laki-laki dan perempuan. Banyak sekali. Dan kalau kita perhatikan ya, suku, bangsa, jenis kelamin itu bukanlah takdir yang merupakan pilihan. Kita gak ada yang bisa milih lahir di Indonesia, gak ada yang bisa milih lahir di mana Amerika gitu ya. Kita juga gak bisa milih lahir menjadi perempuan atau laki-laki. Di sini ada yang dulu sebelum lahir milih dulu. Ya Allah saya mau jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Kan gak ada. Semua itu sudah dikaruniakan oleh Allah SWT. Bukan menjadi pilihannya kita. Gua tanya kalau bisa milih berarti gak adil dong. Yang menyampaikan gitu. Kata siapa gak adil. Karena keadilan di sisi Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia melihat keadilan itu dari perspektif akal manusia yang sangat-sangat terbatas. Sementara Allah SWT melihat keadilan itu dari kemahabijaksanaan Allah. Kemahat tahuannya Allah. Makanya itulah penting kita betul-betul memaknai bab akidah. Akidah itu kan luas sekali ya pembahasannya. Salah satunya bagaimana kita meyakini setiap asma-nya Allah. Allah itu punya asma al-hakim. Al-hakim berarti Allah yang maha bijaksana. Nah balik lagi tentang kedudukan perempuan di Quran surah Al-Hajurat tadi ya. Ayat ke-13. Quran surah Al-Hajurat itu surah ke-49 ya. Kata Allah SWT. Ini Teteh ambil bagian tengahnya. Karena ini masih panjang pembahasan kita. Tadinya mau ngebahas satu ayat. Tapi Teteh potong saja ya. Inna akramakum inda Allah ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Sehingga di dalam Islam perbedaan laki-laki dan perempuan tadi itu enggak menentukan kemuliaan seseorang. Hatta sekalipun yang dijadikan kawam adalah laki-laki. Sekalipun yang dijadikan nabi dan rasul adalah laki-laki. Sekalipun yang diperintahkan untuk pergi berjihad di medan perang itu adalah laki-laki. Tetapi itu tidak menurunkan derajat seseorang hanya berdasarkan laki-laki atau perempuannya. Dalam kasus ini perempuan. Perempuan pun punya keutamaan-keutamaannya. Seperti contohnya kata Rasulullah SAW. Sungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan. Jadi seorang muslimah yang terlihat maka itulah seindah-indah perhiasan. Kita suka melihat orang-orang atau mungkin kita sendiri kalau lagi liburan pengennya pergi ke mana? Pergi ke gunung, pergi ke pantai. Kenapa Bali populer? Soalnya di mana-mana ada pantai. Kenapa Bandung populer? Karena dikelilingi gunung, banyak pemandangan dan seterusnya. Begitu banyak keindahan yang Allah SWT ciptakan bagi kita. Kenapa orang senang pagi hari melihat matahari terbentuk? Kenapa orang senang dengan sore hari melihat matahari terbenam? Indah. Kenapa orang senang dengan mutiara? Kristal. Berlian. Indah. Semuanya adalah perkara-perkara yang indah. Jangankan itu pakaian aja sekarang dibikin indah. Ya nggak? Pakaian dengan berbagai warna-warni. Semuanya indah. Manusia itu cenderung senang dengan peindahan. Tapi kata Allah SWT yang paling indah. Zuyi minalimna si hubushahawati minanimisa. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia yaitu an-misa. Para perempuan. Jadi jangan-jangan selama ini kita mencari keindahan kanan-kiri dan seterusnya. Mencari perhiasan kanan-kiri dan seterusnya. Ternyata perhiasan adalah kita. Kalau kita bisa menjadi wanita solih. Bahkan saking indahnya perempuan. Sampai-sampai kemudian Allah SWT jadikan apa? Perempuan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kemudian jika si wanita solihah ini dinikahi. Oleh seorang laki-laki yang solih. Maka kata Allah SWT dijadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sering kita lihat di undangan-undangan ya. Dan dijadikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Pasangan yang sejiwa, yang senukus. Seperti itulah indahnya. Sampai-sampai dengan keberadaan. Istri yang solihah ini Allah karuniakan sakinah. Ketenangan, ketentraman. Allah karuniakan mawadah, gelora, cinta. Awalnya laki-laki perempuan tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi setelah menikah suaminya. Sangat-sangat mencintai istrinya. Lalu Allah karuniakan rohmah. Rasa kasih sayang yang luar biasa. Dan ini adalah fitrah. Dan manusia itu akan selalu sesuai dengan fitrahnya. Di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 ya. Ini saya tuliskan di bagian atasnya. Kata Allah SWT yang artinya. Maka hadapkanlah wajah penuh dengan lurus. Kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut kita itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya sesuai dengan fitrah. Manusia itu diciptakan sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan dia. Seperti contohnya. Manusia itu diciptakan fitrahnya adalah bertauhid kepada Allah. Untuk taat tunduk kepada Allah SWT. Termasuk bagian dari ketaatan dan ketundukan adalah menjalankan peranam kita. Sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Laki-laki ataupun perempuan. Para perempuan ini yang sama Allah SWT sudah dijadikan berbeda sama laki-laki. Sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan masing-masing tidak akan bisa bertukar. Dan ini membantah logika-logika manusia yang kemudian berpikir bahwa transgender itu bisa. Bahwa lesbian dan gay itu bagian dari hak asasi manusia dan seterusnya. Sekarang kita ke pembahasan yang berikutnya. Lalu apa? Peranan muslimah. Apa sih tugas dan hak kita sebagai muslimah? Yang tadi kata Allah SWT punya perannya sendiri-sendiri. Hak dan tanggung jawab itu dia seiring sejalan. Nah ini karena ada banyak. Tetepah wajib jadi dua. Yang pertama adalah peranan muslimah yang dia sifatnya sama dengan laki-laki. Lalu nanti ada peranan muslimah yang dia berbeda dengan laki-laki. Jadi kan kita ada peranan yang sama ya. Antara perempuan dan laki-laki ada juga peranan yang berbeda. Yang pertama yang sama dengan laki-laki adalah Sebagai mana peranan kita sebagai manusia yaitu sebagai hamba Allah SWT. Sebagai hamba Allah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Itu ada di Quran Surah Azariyat ayat 56. Quran Surah Azariyat kalau ada yang mau melihat itu Quran Surah ke-56. Di Quran Surah Azariyat ayat 56. Allah SWT menyampaikan kepada kita. Tidaklah aku menciptakan jin dan malisya kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau kita baca terjemahan lepasnya, biasanya kita akan lihat terjemahannya di situ tulisannya ini ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan malisya kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, yang jarang dipahami adalah konsep ibadah al-budiah di sisi Allah SWT. Sehingga ketika tidak dipahami dengan baik, yang muncul adalah oh berarti tugas kita cuma maji aja. Cuma baca Quran aja. Cuma jikir aja. Cuma sholat aja. No, no, no. That's not the point. Kalau kita buka Tafsir Ibnu Kastir lah misalnya ya. Tafsir Ibnu Kastir salah satu Tafsir yang populer ya di Indonesia. Bisa diakses dimana-mana. Atau kalau mau lebih dalam dengarkan kajian Tafsir dari para Ustazah ya. Tadi moderatornya menjelaskan Ustazah. Aduh mudah-mudahan suatu hari nanti. Kalau sekarang Teteh belum sampai ilmunya menjadi seorang Ustazah. Bisa tanya ke Ustazah menjelaskan tentang apa sih makna ayat ini. Ternyata liak budun disini itu bukan sekedar ibadah-ibadah itu. Tetapi liak budun disini bermakna mengabdikan diri. Tunduk taat sepenuhnya. Sebagai hamba Allah. Perkataan hamba itu sendiri. Abed. Abdu. Kalau bahasa Indonesia jadinya abdi. Bahasa Indonesia lama itu kan suka dibilangnya abdi-abdi. Abdinya siapa? Abdinya siapa? Itu dari bahasa Arab. Artinya sebagai hamba. Yang namanya hamba itu. Kalau kita pahami dalam konteks kontemporer aja. Hamba sahaya itu apa? Budak. Disuruh apa aja sama Tuhan-Nya dia lakukan. Maka begitu juga. Apatah lagi malahan ya. Konsep. Oh budi ya. Di sisi Allah SWT. Kita menjadi hamba Allah SWT. Artinya tunduk taat mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau misalnya ada muslimah gitu ya. Oh saya udah jadi hamba Allah nih. Soalnya saya udah sholat. Lima waktu. Terus pada saat nonton drama Korea masih jadi hamba Allah gak? Pada saat lagi main game-game. Saya gak tau game-game beginian apa ya. Masih jadi hamba Allah gak? Kalau membuka aurat kira-kira masih jadi hamba Allah gak? Kalau males-malesan kira-kira masih jadi hamba Allah gak? Kalau kemudian mager-mager. Ngegibahin orang. Scrolling gak jelas. Apakah itu wujud dari penghambaan diri kepada Allah gak? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa terjawab ketika kita memahami konsep ubudiyah secara menyeluruh. Wah berarti kalau gitu 24 jam kita untuk Allah. Yes. 24-7, 7 days a week, the whole life. Semuanya adalah untuk Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan setiap sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya adalah untuk Allah. Kita menikah karena Allah, kita belajar karena Allah, kita bekerja untuk Allah. Semuanya karena Allah. Terus nih kayak lagi teh kalau emang semuanya karena Allah. Terus setelah sholat saya ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Sama Allah sudah dikasih tahu peranan kita banyak. Don't worry ya. Selain peranan kita sebagai hamba Allah, kita juga diberikan peran sebagai khalifatku. Berat banget ya. Apalagi beberapa tahun yang lalu istilah khilafah itu sempat heboh ya di Indonesia. Karena dianggap merusak NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Tentunya beda apa? Beda konteks akan beda pembahasan. Khalifah di sini yang dimaksud adalah yang ditulik, disampaikan oleh Allah SWT di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nanti yang Quran Surah Al-An'am 165-nya buka sendiri ya. Supaya kita bisa menghemat waktu, selai petek masih banyak, ada 10. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT menyampaikan kepada kita, Dan ingatlah ketika malaikat berkata, ketika Allah SWT berkata, di hadapan seluruh malaikat, Aku ingin menjadikan khalifah di atas muka dunia. Itu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat. Kita gak bisa bayangkan ada berapa banyak jumlah malaikat yang ada di seluruh dunia ini. Masing-masing orang aja minimal ada dua kan di kanan kiri. Makanya kemudian keimanan kepada malaikat itu termasuk bagian dari rukun iman, bener kan? Dalam setiap tetesan air hujan, tadi pagi sekitar satu jam yang lalu di Depok, Hujan ya, area utusan Beji, mungkin area Universitas Pancasila juga hujan ya. Kebayang gak dalam setiap tetesan hujan itu ada malaikat yang menurunkan rahmat dari Allah SWT. Dalam setiap majelis-majelis ilmu ada malaikat yang hadir untuk mengelilingi para orang-orang yang sedang berbikir kepada Allah SWT. Kebayang gak berapa banyak malaikatnya? Dan jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan seluruh jumlah manusia yang ada dari awal. Kalau manusia diciptakan sampai dengan manusia akhir zaman. Itu ada di pembahasan berkenaan hadis-hadis di akhirat nanti dimana malaikat mengelilingi manusia dan seterusnya panjang pembahasannya. Sekian banyak malaikat itu dipanggil oleh Allah SWT dalam tanda petik hanya untuk menyampaikan peranan manusia, yaitu menjadi khalifatullah. Siapa itu khalifat? Pemimpin, pengganti, wakil, penjaga, pemimpin. Artinya yang memimpin di atas muka bumi ini. Makanya masing-masing dari kita adalah para pemimpin. Penjaga yang menjaga kemakmuran, keamanan, keberlangsungan yang ada di atas muka bumi. Baik menjaga manusianya maupun menjaga pepohonannya, lingkungannya, binatang-binatangnya, dan seterusnya. Baru dua hari yang lalu narasi Mertanajwa mengeluarkan hasil investigasi di Pulau Obi. Ya betul ya, di Pulau Obi tentang kerusakan lingkungan akibat adanya perusahaan smelter ya, nikel. Produksi nikel yang libahnya sampai merusak laut. Lalu kemudian sampai ikan-ikannya saja sudah mengandung nikel. Dan ikannya itu dikirim ke area Jawa. Bahkan banyak sebagiannya dikirimkan ke Jakarta. Jadi kita nggak tahu tuh ya ikan yang kita makan dari sana atau bukan. Yang sudah terkontaminasi dan seterusnya. Nah padahal manusia itu diberikan amanah sebagai khalifah. Apakah itu menjaga? Nah itu salah satu contoh bagaimana perang menjaga ini begitu luas ya. Manusia sebagai khalifah itu sebagai penjaga itu sangat-sangat luas. Dari mulai menjaga manusianya sampai dengan binatang-binatangnya, lingkungan, dan seterusnya. Manusia sebagai khalifah juga sebagai pengganti. Jadi manusia itu punya fitrah. Dia akan menggantikan generasi sebelumnya. Dan di dalam tafsir Ibnu Kafir dijelaskan maksudnya mengganti generasi sebelumnya itu adalah mengganti dengan penggantian yang lebih baik. Makanya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya itu seharusnya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu sifat-sifat khalifah. Dan peran sebagai khalifah ini adalah untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau baca terjemahan, ceritanya cuma Adam doang kok teh. Kalau Adam doang kan berarti bukan tanggung jawab kita. Makanya itulah kita harus mengkaji tafsir. Itu panjang banget loh di dalam tafsir Ibnu Kafir aja. Pembahasan satu ayat ini itu berlebar-lebar, berhalaman-halaman. Dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain dan seterusnya. Makanya kita kalau nggak tahu, nggak usah tahu gitu ya. Kita pelajari dulu dan kita ikuti gitu ya. Apa yang sudah dibahas oleh para unama. Jadi yang dijadikan khalifah disini bukan hanya Adam. Tapi Adam, Hawa, dan sampai dengan seluruh keturunannya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi peranan ini bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya sekarang kita misalnya melihat ya kaum feminis misalnya. Orang-orang feminis mengatakan, kami membelah hak-hak perempuan. Supaya perempuan bisa berkarya, bisa menggunakan potensinya, sesuai dengan keinginannya, bebas, merdeka, dan seterusnya. Aduh, ketinggalan zaman, mbak. Feminisme itu baru berkembang mungkin satu abad kurang lebih tergantung kita mau melihatnya dari negara mana, abad mana, dengan parameter apa. Beda-beda pendapatnya di situ. Lah, Al-Quran sama Allah subhanahu wa ta'ala sudah diturunkan melalui Rasulullah SWT dari 1400 tahun yang lalu. Dan lebih dari 1400 tahun yang lalu, para muslimah kita, para muslimah kita, itu sudah berkarya di berbagai ranah. Sudah ada yang jadi perawat, sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi menteri pasar, sudah ada yang jadi dosen, sudah ada yang jadi womanpreneur. Cuma nggak dikasih judul aja, nggak kayak zaman sekarang. Kita punya profesor dulu. Profesor Aisyah RA yang dijadikan bahan rujukan oleh para sahabat pada saat itu. Gimana caranya supaya kita jadi khalifah? Maka, yang ketiga di sini saya tulikan, kita punya peran untuk terus beramal. Untuk memperbanyak amal, solih, amal karya. Di dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 105, kata Allah SWT yang hatinya, Walaupun asbabun nuzul ayat ini, berkenaan tentang bagaimana Allah semacam sarkasme kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan seterusnya. Terserahlah kalian mau beramal apapun, Allah itu tahu Rasul menyaksikan dan orang-orang mu'min menyaksikan. Itu satu hal. Tapi kemudian satu halnya yang lain juga adalah bahwa Allah SWT senantiasa menyaksikan amal-amal kita dan Allah SWT memerintahkan kita untuk banyak beramal. Di dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2 pun seperti itu. Kata Allah, Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa sih yang paling baik amalnya. Yang paling baik amal itu apa? Baik dari niatnya, baik dari kualitasnya, dari kuantitasnya, dari kebermanfaatannya. Makanya begitu banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan urgensi kita untuk beramal. Contoh, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu amal bukan? Amal, salah satu indikator amal. Terus kalau sekarang muslimah berpikir, yang penting saya ngaji Quran, sholat, zikir, udah sisanya ngapain aja, terserah. Gimana dia bisa jadi orang terbaik yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW? Gimana dia mau persembahkan amal terbaik yang kata Allah SWT, hidup dia dijadikan ada matiknya, ada hidupnya, supaya diuji siapa yang paling ahsan amalnya. Saya enggak kebayang kalau Rasulullah SAW hidup di zaman kita sekarang. Kita minum dulu ya, dari pagi. Tenten ya, buat yang puasa. Teteh hari ini belum bisa puasa. Nah, jadi kata Teteh membayangkan gitu, bagaimana kalau Rasulullah SAW hidup di zaman sekarang. Melihat kondisi muslimah saat ini. Ibaratnya kalau Rasulullah SAW datang, hey, kenapa kamu enggak ngaji Quran? Hah, Rasulullah, aku lagi draining. Kenapa kamu enggak mau berkarya, enggak mau belajar? Hah, Rasulullah, aku mager. Kenapa kamu kok diam-diam aja? Ya, Rasulullah, aku ngakalin Quran aja lah. Yang jadi dokter, orang lain aja. Yang jadi inginir, orang lain aja. Yang penting kan minimalnya jadi perempuan itu, taat sama Allah, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suami, bisa masuk surga dari pintu mana saja. Tapi enggak kebayang kalau berani enggak kita ngomong gitu sama Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kemiskinan di mana-mana, nanti kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya, itu mah urusan mereka. Yang penting kan aku bisa masuk pintu surga dari mana saja. Ngelihat ada orang buta huruf Al-Quran, dibiarkan saya, itu urusan orang lain. Padahal sudah jelas-jelas begitu banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah SWT memerintahkan kita untuk beramal. Dan peranan ini untuk siapa? Itu sebuah both men and women. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jenisnya saja yang berbeda-beda. Mungkin di kalangan adik-adik nanti ada yang saya enggak tahu di Universitas Pancasila ada fakultas apa saja. Mungkin di antara adik-adik akan ada. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi inginir, ada yang jadi manajer, ada yang jadi bisnis woman, ada yang mungkin akan jadi muslima influencer, ada yang jadi pengelola komunitas, ada yang nanti akan jadi ngurusin PPA warga, ada yang ngurusin gotong royong warga, ada yang mungkin dia punya peran tersembunyi, ngurusin mertuanya, udah rentak. Enggak dikenal sama orang lain. Tapi masing-masing kita punya peranan sendiri-sendiri dan masing-masing kita akan dilihat amal-amalnya. Seperti yang tadi Teteh sampaikan, jauh sebelum kaum feminisme memperjuangkan hak-hak bekerjanya para perempuan, dulu para sahabiah sudah diberikan hak bekerja, cuma enggak dikasih judul saja. Dulu kan banyak sahabiah jadi perawat, cuman enggak dapet ijazah saja kan, sudah lulus, ijazah, keperawatan, angkatan sekian, enggak ada. Langsung turun ke medan perang. Dulu ada Ashifa, bukan hanya menjadi dokter, tapi punya rumah sakit. Tapi enggak ditulis tuh di dalam buku-buku sejarah yang kita punya di SD atau SMP SMA, bahwa zaman dulu kita punya dokter dan pemilik rumah sakit, seorang muslimah enggak ditulis tuh. Padahal kita dulu punya Ashifa tuh sampai punya rumah sakit loh. Memang ada semacam rumah yang dijadikan kalau orang mau berobat tuh ke sana. Enggak pernah disebut Khadijah sebagai woman runner kan. Dibacanya cuman Khadijah R.A. berprofesi sebagai pedagang, saudagar. Padahal kalau kita kasih judul, itu banyak judulnya. Fatimah R.A. gak pernah dibilang sebagai ibu rumah tangga. Padahal beliau tidak punya profesi formal. Maka di zaman Rasulullah S.A.W. tidak ada itu pemisahan-pemisahan seperti itu. Karena fokusnya adalah beramal sesuai dengan peranan kita. Gimana caranya kita beramal kalau enggak punya ilmu? Makanya yang keempat di sini yang saya tuliskan adalah baik laki-laki yang mau perempuan memiliki peranan, tanggung jawab untuk memiliki ilmu. Dan sebagaimana tanggung jawabnya untuk menuntut ilmu, dia juga punya hak untuk menuntut ilmu. Sayangnya, kadang-kadang kita di negara mayoritas muslim justru tidak seadil ketika di negara-negara yang minoritas muslim bahkan tidak berlandaskan ketungguan sama sekali. Misalnya kalau di Indonesia itu kan persyaratan masuk universitas ada batas usia. dan batasan usia itu secara tidak langsung dia mendiskriminasi perempuan. Akhirnya perempuan-perempuan yang misalnya dia menikah terlebih dahulu baru mau kuliah S1 itu kesulitan. Apalagi kalau sudah punya anak. Anaklah bisa dibawa ke kampus dan seterusnya. Sementara di luar negeri, teteh sendiri pengalaman. Teteh ke kampus bawa bayi. Bayinya dibawa ke kelas, nyusuin di kelas. Bahkan dikasih ruangan khusus. Ada nursery roomnya di situ. Bisa istirahat bawa bayi dan seterusnya. Padahal di dalam Islam, para muslimah memiliki hak menuntut ilmu sebagaimana para laki-laki. Jauh sebelum orang-orang feminisme mengangkat hak-hak perempuan mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa diwajibkan atas kalian menuntut ilmu. Hadis itu sampai dari zaman Rasulullah SAW sampai di tahun menjelang 1900-an di era Nyakarta ini. Kalau kita baca sejarahnya Kartini atau kalau mau gampang nonton, sekarang ada dokumentri, bukan dokumentri ya, film yang terinspirasi dari kisah Kartini, itu kita bisa menemukan salah satu insiden di mana Kartini bertanya kepada ustadznya. Karena dulu gak semua orang loh bisa belajar. Hanya orang-orang konglomerat aja yang bisa berkesempatan buat menuntut ilmu. Baik itu belajar bahasa Belanda, politik, dan seterusnya, maupun belajar ilmu agama. Jadi gak kayak kita sekarang, siapapun bisa belajar. Dan Kartini bertanya sama ustadznya, yang dimaksud dengan hadis yang tadi itu, bahwa diwajibkan atas kalian menuntut ilmu itu untuk siang. Karena pada saat itu yang memiliki hak menuntut ilmu, lebih luas adalah laki-laki. Ustadnya menjawab untuk laki-laki dan perempuan. Jadi jangan pernah kita merasa takut atau merangkut terdil karena kita sebagai seorang perempuan. Kewajiban menuntut ilmu itu tetap ada pada diri kita, maka seiring dengan kewajiban ada hak pula kita untuk mendapatkan ilmu. Baik kita masih di bangku kuliah, maupun setelah kita keluar bangku kuliah. Baik kalau kita bekerja di ranah formal, maupun kita bekerja di ranah informal. Baik ketika kita sebelum menikah, maupun setelah menikah. Baik sebelum kita punya anak, maupun setelah kita memperoleh, setelah kita mempunyai anak. Bisa enggak kita berjanji sama diri kita sendiri? Ya Allah, aku bersyukur dengan hakku untuk mendapatkan ilmu, maka aku insya Allah seumur hidupku aku akan terus menuntut ilmu. Mau enggak kita berpegang itu? Karena itu haknya. Allah janjikan kepada kita, pada di Quran Surah Al-Muja di ayat 11, kesungguhnya Allah menunjukkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jenis ilmu ini ada banyak ya, ada ilmu-ilmu yang wajib dan ada ilmu-ilmu opsional. Kurang lebihnya, ini karena waktunya udah mau habis nih, tingkat nih, slide-nya masih banyak. Yang wajib adalah ilmu-ilmu yang berkenaan, bagaimana menjadi individu musuh yang baik. Ilmu-ilmu pilihan, yang lain adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang hukumnya adalah fardu kipayah. Wajib dipelajari kalau sama sekali enggak ada orang yang pelajari. Jadi, kalau ada yang punya passion di ilmu kedokteran, atau ilmu engineering, atau ilmu-ilmu spesifik lain yang dibutuhkan masyarakat, teruskan ya. Mungkin ada psikologi dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Itu tadi adalah peranan yang sama, antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada juga peranan-peranan yang itu khusus sebagai muslimah. Yang itu enggak bisa digantikan oleh siapapun, terserahlah orang-orang yang tidak beragama mau mengatakan apapun ya, bahwa bisa transgender, bahwa bisa transperahim, bahwa bisa begini, begitu, dan seterusnya. Judul transperahim aja sudah menunjukkan bahwa itu bukan perempuan beneran. Karena kalau perempuan beneran itu kan secara medis ya, ini, teteh lupa lagi nama dokternya, jadi ada perdebatan terkait lesbian, gay, transgender, dan seterusnya, tapi dari sisi medis, non-muslim orang Amerika. Dia bilang, dari pertanyaannya aja udah salah, apakah transgender perempuan itu adalah perempuan? Dari pertanyaannya saja sudah menunjukkan bahwa itu bukan perempuan. Kenapa dikasih tulisan transgender? Kalau perempuan ya perempuan, dan perempuan itu identifikasi jelas, identifikasinya itu udah jelas. Dia punya rahim, dia punya kelenjar payudara yang bisa menghasilkan susu, dia punya indung-indung telur, dan itu nggak bisa digantikan dengan siapapun. Nggak bisa kita berpura-pura, enggak, oh saya sebetulnya laki-laki. Gimana mau ngomong laki-laki? Orang rahimnya ada. Yang laki-laki sebaliknya dia nggak bisa ngaku-ngaku jadi perempuan. Orang dia nggak punya rahim, orang dia punya nyakuntan ya, sekarang sudah dewasa semuanya, organ reproduksinya dia adalah organ reproduksinya yang laki-laki. Itulah tadi kenapa Teteh bahas dulu, slide pertama, tentang fitrah laki-laki dan orang perempuan. Sebagai muslimah kita sudah embedded di dalam diri kita, peranan-peranan sebagai seorang istri dan ibu yang mengandung, melahirkan, dan menuju suhu. Ini sebetulnya kalau Teteh bahas seru banget. Cuman waktunya mau habis. Jadi kapan-kapan aja ya, pembahasan tentang ayat-ayat ini ya, insya Allah. Tetapi yang jelas, keseluruhan peran ini, dia tidak bisa digantikan oleh siapapun, dan dia sudah embedded. Embedded itu kayak tertanam menjadi jati dirinya kita. Sekalipun misalnya kita merasakan bahwa, kayaknya aku nggak mau punya anak, Deteh, kayaknya itu bukan passion aku. Aku nggak punya passion untuk punya anak. Gimana nggak punya passion orang ada rahimnya kok. Passion itu boleh jadi terkubur saja. Terkubur oleh apa? Oleh pola-pola pendidikan yang diberlakukan kepada kita. Kita beda generasi di sini. Kita generasi milenial. Adik-adik generasi Z kan di sini, karena masih di kampus ya. Jadi rentang usia, kisaran, itung cepat, berarti di sini usianya mungkin 18-21 kurang lebih. Kurang lebih itu berarti ada outlier, mungkin ada yang usia 17 tahun, mungkin ada yang usia 22 tahun, tapi rata-rata agregat 18-21. Itu berarti kalian generasi Z. Salah satu persamaan generasi milenial dengan generasi Z, kita adalah generasi yang para perempuannya dididik untuk menjadi wanita karir. Kita tidak pernah diberikan pendidikan bagaimana menjadi seorang istri dan bagaimana menjadi seorang istri. Sementara beda dengan laki-laki, laki-laki memang diciptakan untuk berkarir dalam tanda petik, sehingga mereka tidak mengalami quarter life crisis sebesar atau seberat para perempuan yang kemudian dia lulus kuliah, tiba-tiba dihadapkan dengan pernikahan, loh kok ternyata beda. Belasan tahun dia dipersiapkan untuk bekerja di dunia formal, tiba-tiba masuk ke dunia pernikahan, dia punya anak, dia bingung apa yang harus saya lakukan. Bahkan sampai ada yang berpikir, kayaknya saya nggak mau punya anak. Kenapa? Saya nggak ngerasa mau punya anak, makanya harus paham syariah. Kita harus paham fitrah kita sebagai muslimah seperti apa, kita harus kaji keutamaan-keutamaan menjadi istri dan ibu seperti apa, supaya kita kemudian bisa menumbuhkan kembali fitrah istri dan ibu kita. Jadi fitrah itu selalu ada, ibarat kata kayak benih nih misalnya, benih, dia udah tumbuh jadi tunas, tapi ditutup, ditutup, ditutup terus, jadi dia susah tumbuh besar. Tapi kalau kita rawat kembali, kita patuh... Terima kasih.